ini brand baru yang saya belum pernah review man, dan ini itemnya R35, dan ini ada keistimawanya ya, tapi saya belum lihat, dan langsung saja kita review man yoi man, gimana? stok indomie masih aman, di depan saya ini ada merek TPC ya, ini belum pernah saya review, dan ini itemnya R35 ya man ya, ini gak tau ini lisensi resmi atau enggak, dan ternyata gak lisensi ya ini ya, gak di lisensi tapi cukup oke lah, saya belum tau ini ada mobil aslinya apa enggak, yang R35 modelnya ini cukup camik ya, ini modelnya cukup-cukup kayak model di detail kayak komik look kayak gitu ya, tapi kita gak tau ini ada mobil aslinya apa enggak kalau ada yang tau bisa di komen, ini seri LBWK ya, warna putih kayak gitu, ini brand baru yang belum pernah saya review, dan saya penasaran, makanya saya ambil ini item ya dan ini masih segel, seperti ini penampakannya, ini ada tulisan LBWK, polosan ya, gak ada mereknya, dan mereknya disini man, ini TPC ya, TPC model ya, kalau di marketplace, dan ini tulisannya seperti ini man nah, ini ada 1.6K, X14 Plus ya, ini ada TPC, dan belakangnya cuma polosan seperti ini, LBWK, dan ininya seperti ini man ini gak ada, apa-nya ya, tulisannya cilik-cilik ya, nah seperti ini tulisannya cilik-cilik, bisa kamu baca sendiri man, seperti ini ya dan langsung aja man, banyak cinceng ya, ini kita unboxing, saya dapet item sale ya, ini saya dapet item murah, under marketplace ya, under harga PO dan gak tau ini, kenapa bisa adem atau bisa gak hype, karena ya gak tau juga, dan langsung aja kita ragu man ini, ini duang dulu, dan kita bukain tulisannya LBWK ya, dalamnya, dan kita buka, wangil ya, buka ya, ini model-modelnya kayak sepabrik semua ya, antara time micro, star model, TPC ini kayaknya sepabrik ya, karena dalemannya itu hampir sama ya, untuk dalemannya tuh, packaging-nya hampir sama seperti ini, ini, ininya seperti ini, atuh, kayak, ini, ininya kayak gitu ya, untuk akriliknya tuh ada dua lapis seperti itu, sama kayak yang kemarin-kemarin saya review, yang si star model sama si, apa kemarin, TMicro ya, seperti ini modelnya, dan ini ada embel-embel limited ya, pasti ya, ada embel-embel limited seperti ini ya, ini tulisannya, nah, tulisannya seperti ini, 465, 499 ya, nah, limited edition, TPC, dan ininya, wuh, cukup keren, men, ini setir kiri ya, ternyata, dan seperti ini, ini velg-nya kurang, apa ya, ini velg-nya gede ya, dan ini vendor-nya kayak, nah, ada gap, ini enggak ya, ini ya apa ya, tapi nggak tahu juga ya, nanti kita review, kita lihat sebentar, dan, nah, ini model-model kayak komik look ya, kayak dilukis stencil, apa-lukis pakai pensil, gitu men, cukup ajib ya, ini, katanya sih, glow in the dark, tapi nanti kita coba ya, karena glow in the dark, itu agak sulit ya, untuk suit-nya, karena harus peteng ya, harus gelap beneran, dan harus disinari dulu, nanti saya coba ya, nanti kalau emang berhasil, saya kasih di video ini ya, untuk penampakannya, kalau glow in the dark, dan kita lihat sama-sama ya, nanti kita lihat, langsung aja kita, bebaskan ya men ya, saya penasaran ini, karena saya dapat harga muka, akhirnya saya 0 ya, karena, soalnya kalau harga, harga normal, di atas, eh, harga inu, itu saya males sebenernya, meskipun ini unleashed ya, ini unleashed makanya, bikin saya mikir dua kali kalau mau ambil item-item kayak gini ya, karena penasaran dan saya suka juga R35, makanya saya ambil, pastinya di bawah harga normal nih, dan kita review, buat review ya, ini detailnya gimana, cukup oke, oke, dan ini rolling apa enggak, enggak rolling-nya, rolling-nya serat ya, dan kita lihat dari tekan men, oke, nice, nice, ini modelnya kayak gini ya, oke, kita lihat, seksama dulu modelnya kayak gini ya, cukup, oke, dan ini pun body kit-nya besar loh, tangan itu segini, body kit-nya sangat besar ya, dan seperti ini men, mantap, mantap, wuh, gawadere, ngire, ini seharga TLVN ya, kalau emang, eee, harga aslinya, dan worth it apa enggak, kita lihat men, seperti ini ya, untuk detailnya depannya, wuh, ini ada detail-detail, tanya-tanya ya, nah, seperti itu, disampingnya modelnya kayak gitu, dan untuk bumper lift-nya seperti ini men, dan tulisan LB performance, ini ada GTR untuk emblem-nya ya, dan tulisannya LBWK disini juga ada, dan ini, oh, cuman gini ya, ini ada model, kayak gini, mengkaitnya ya, dan ini, untuk depannya tuh, oh, ininya warna hitam ya, untuk opo lah, jeneng iku, seperti itu, dan ininya, seperti ini men, ini, dari Mika ya, dan seperti ini, cukup ajib ya, untuk, saya seneng livery-nya seperti ini men, unik ya, model-model kayak di gambar, kayak, pakai, apa, pensil, seperti itu, pakai, ball pen ya, seperti ini, ini setirkan kiri ya, no, kelihatan ya, dan tulisannya LB performance, seperti ini men, dan ininya seperti ini, cukup ajib ya, dan kita lihat, ini, ini kanyarnya juga ada, men, nah, sampingnya seperti ini, modelnya, loh, ini, kok kenceng, men, ya, ini model valak DBS, atau apa, dan ini ada, ano, ini, ya, kalipernya, kayaknya, di dalamnya, dan tulisan, ini ada lambang LB, ya, ini CR, CSR, nah, untuk body kit-nya seperti ini men, oh, full ada kayak, gambar-gambar, kayak gitu ya, dan seperti ini men, LBWK, seperti ini, ini kakang binunya, seperti itu ya, ini ada tulisan OPPO lah, seperti itu, oke, kita lihat, spionnya ini, bukan kayak mini GT, ya, ini, oh, tapi kayak lunak, tapi kayak plastik, ya, bukan karet, ya, seperti itu ya, ada reflektor-nya juga, seperti ini ya, untuk detail-nya, kakangnya, bannya juga, seperti ini, ini melewat city, dan kita lihat, di sini ada tulisan Liberty Walk, ya, seperti itu, untuk kaca belakangnya, ada, seperti ini ya, ada, kontrol sponsor, seperti itu, ada divoker-nya juga, dan untuk wing-nya, untuk spoiler-nya seperti ini, ini detail-nya, warnanya putih susu, ya, ini ya, putih-putih, metalik, bukan dong ya, seperti itu ya, nah, seperti ini untuk spoiler-nya, seperti ini men, dan kita lihat, belakangnya, untuk spoiler-nya ini, bawahnya polos ya, oh, dan untuk lampu belakangnya ini ada, kayak action-action warna silver, ya, seperti ini, seperti itu ya, ada tulisan LB Performance, ini untuk exhaust-nya, lumayan loh, exhaust-nya, exhaust-nya warna biru, ya, seperti itu, dan tulisan Liberty Walk, LB Performance, seperti ini ya, nanti kita foto-foto bagus apa enggak, karena ini model-model kayak mobil-mobil fantasy, mobil kartun, ya, seperti itu, tulisan Liberty Walk, ya, dan kiri-kanan sama men, seperti ini, ini ada pengisian benar-benarnya, dan seperti ini, ya, loh, dari atasnya juga, oke lah, ini di Youtube kayaknya jarang yang review, ya, merk ini, saya nggak tahu, karena ini merk unlesen, atau gimana, makanya jarang yang review, ya, dan saya review, lah, ini untuk base-nya, base-nya besi, men, seperti ini, ya, ini made in China, oh, kan ada tulisan T-micro, ya, apa ya, no, ini lo base-nya, base T-micro, ya, no, yo, jadi, ini koyoknya sepabrik semua, ya, T-micro, star model, TPC ini, kayaknya sepabrik, ya, untuk joknya ini warna merah, nggak kelihatan, karena emang untuk kacanya itu kecil, nah, joknya warna merah, ya, seperti itu, dan nggak ada detail-detail apa, gitu ya, nanti saya coba, ya, ini saya coba, untuk glow-in-detail, apakah berhasil glow-in-detail-nya, dan, dan untuk anunya seperti ini, men, untuk detail-nya, semuanya seperti ini, ini saya kasih nilai 8,5-9 lah, harganya juga, agak lumayan, ya, setara TLVM, dan, ini un-listen, ya, kan, ini un-listen, jadi, saya agak ragu-ragu, untuk ambil, dan, ini untuk, build quality-nya, sama, quality control-nya cukup oke, nggak ada yang miss-miss seperti itu, ya, karena harganya juga lumayan, dan, seperti ini, men, ini saya suka banget, ya, karena, untuk, list-list-nya, itu saya suka, dan mungkin sekian, ya, untuk review saya, untuk link pembeliannya, ada di deskripsi, kalau, di deskripsi, ya, kalau, kamu suka, langsung cek out, dan, kalau mau sawar, langsung saja di link deskripsi, biar saya bisa review, item-item yang nge-zip lainnya, muncul kesehatan, sampai jumpa, dan, bye-bye. sub indo by broth3rmax